Setelah Israel menyerang Lebanon, akankah kemudian konflik di timur tengah ini akan makin meluas? Apa dampaknya bagi Indonesia dan bagaimana mengupayakan perdamaian di wilayah ini? Kita bahas saudara malam hari ini bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Hajriyanto Tohari dan juga ada Pakar Hukum Internasional, Prof. Hikmah Anto Juwana. Selamat malam Pak Duba, selamat malam Prof. Hikmah. Selamat malam. Sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Niko. Ya, selamat malam Pak. Saya ke Pak Duba dulu. Pak Duba, ini situasi terkini di sana dulu Pak seperti apa? Termasuk juga kondisi WNI kita? Ya, secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Lebanon mengalami duka yang cukup dalam sehingga suasana relatif sepi kecuali beberapa tempat diwarnai dengan aksi-aksi unjuk rasa. Pak Duba, yang intinya memberikan dukungan kepada perjuangan Hizbullah dan duka serta merasa kehilangan dengan terbunuhnya Sekretari Jenderal Hizbullah, Syed Hassan Nasrallah. Yang kedua, serangan-serangan oleh Israel itu masih tetap berjalan, terus berlangsung. Bahkan turun-turun Israel masih berkeliaran di udara Beirut, terutama di atas kawasan Dahye, di mana serangan paling besar dilakukan oleh tentara Israel yang menjatuhkan dalam beberapa meja itu diungkapkan 83 ton bom. Setiap 83 bom, setiap bom itu 1 ton. Sehingga kalau dilihat lubang hancurnya bangunan yang sedang ditinggali oleh Syed Jenderal Hizbullah beserta beberapa aparatnya, itu mengalami lubang yang sangat besar, lubang raksasa. Sementara masyarakat Indonesia kita amankan, kita evakuasi di shelter KBRI Beirut, sekarang mencapai jumlah 33 orang warga negara Indonesia yang kita amankan di KBRI Beirut. Selain 33 orang ini Pak, ada berapa sebenarnya warga negara Indonesia di sana saat ini? Warga negara Indonesia adalah sekitar 171 yang itu di luar staf KBRI dan kontingen tentara Garuda Indonesia yang sedang bertugas di Unifil yang berjumlah 1.285. Kondisi mereka bagaimana Pak sejauh ini? Selain yang 33, kemudian staf KBRI yang jumlahnya ratusan itu bagaimana Pak kondisinya? Kita sudah melakukan evakuasi ke Indonesia, evakuasi kita lakukan dengan metode low-key, jadi tidak menimbulkan berita yang hirup pikok, tapi kita sudah mulai melakukan evakuasi secara low-key, itu dimulai pada bulan Agustus kemarin, tanggal 18 itu gelombang 1, tanggal 24 gelombang 2, dan 4 September itu gelombang ketiga, sekarang kita sedang mempersiapkan gelombang keempat untuk dilakukan evakuasi secara low-key. Baik, saya ke Prof. Hikmah dulu, ini tadi disebutkan oleh Pak Dubas ya, serangan-serangan itu masih terus terjadi. Kalau Anda melihat situasi ini, Prof. Hikmah, selain menyerang Lebanon, Israel kan juga terus juga menggempur gasa gitu, dan PBB sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menghentikan situasi ini, padahal banyak negara-negara yang meminta agar ada gencatan senjata. Anda melihat bagaimana ini harusnya ini sekarang, Prof. Hikmah? Ya, kuncinya ada di Amerika Serikat. Ya, di Amerika Serikat ini sangat punya perang. Kenapa saya katakan seperti itu? Israel melakukan serangan ke Gaza, melakukan serangan ke Lebanon yang, bahkan ke Iran ya, Lebanon dan Iran ini sebenarnya dia melanggar hukum internasional karena melakukan suatu tindakan di negara orang lain. Hezbollah itu kan bukan Lebanon. Hezbollah itu ada, apa namanya, kelompok yang memang ada di wilayah Lebanon Selatan. Tapi ini berbeda dengan pemerintah Lebanon. Oke. Nah, Israel melakukan serangan itu, itu bertentangan dengan hukum internasional. Nah, tapi Israel tetap melakukan itu karena di belakangnya dia tahu Amerika Serikat. Amerika Serikat ini sebenarnya dibuat repot oleh Israel. Kenapa saya katakan seperti itu? Misalnya ketika Ismail Hania diserang, ditewaskan oleh Israel, itu kan Amerika Serikat berupaya agar Iran tidak melakukan serangan balasan. Nah, tapi sekarang ini bukannya tidak mungkin, Iran sudah geram. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan bisa mentolerir. Karena kita tahu juga Hezbollah itu didukung oleh Iran, begitu ya. Tapi kenapa Amerika tidak bisa berbuat apa juga? Apa yang menghalangi Amerika untuk bisa berbuat besar untuk ini? Ya, karena di sana di Amerika ada lobby Yahudi. Mereka jumlahnya mungkin tidak sebesar dengan masyarakat lain di Amerika Serikat, tetapi mereka memegang perekonomian di Amerika Serikat. Nah, lobby Yahudi ini menginginkan bahwa siapapun yang menjadi presiden di Amerika Serikat harus melindungi Israel. Nah, kalau saya berpendapat, harusnya Indonesia kita bisa melakukan kontak dengan Amerika Serikat dan meminta gimana caranya agar Perdana Menteri Netanyahu itu bisa turun dari kursi Perdana Menterinya. Karena setelah Amerika Serikat, kunci yang berikutnya adalah Perdana Menteri Netanyahu. Dan kita tahu, kalau Amerika Serikat kan pandai bagaimana dia bisa mengganti satu rezif di suatu negara, dengan atas nama demokrasi dan lain sebagainya. Oke, ini kan sebenarnya ada permintaan gencatan senjata, tapi itu tidak diindahkan. Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan ini Prof. Hikmah? Yang pasti kalau negara-negara kita tidak bisa banyak melakukan. Karena dalam masyarakat internasional itu berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Israel tentu mendasari apa yang dia lakukan berdasarkan aturan hukum. Hukum internasional, yaitu Pasal 51 Piagam PBB. Dimana dikatakan bahwa setiap negara punya hak untuk membela dirinya. Karena Israel merasa bahwa beberapa waktu yang lalu dari Hezbollah, ada serangan ke Israel dan itu serangan ke pemukiman. Nah, oleh karena itu Perdana Menteri Netanyahu sekarang membalas serangan itu. Dan mendeklarasikan bahwa Hasan Nasrullah itu meninggal. Dengan harapan bahwa kalau pemimpinnya itu bisa ditaklukkan, maka semua akan tunduk pada kemauan dari Israel. Nah, cuman yang jadi masalah adalah, saya yakin tidak seperti itu. Justru ini akan membuat militansi dari Hezbollah atas kematian dari Hasan Nasrullah itu. Berarti situasi di Timur Tengah bisa terus naik panas terus ini? Betul sekali. Dan ini yang disinyalir oleh Pak Prabowo berdasarkan amatan dari berbagai pakar yang mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga ada di ambang pintu. Ini yang kemudian Pak Prabowo ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia sebagai Menteri Pertahanan untuk kita mewaspadi masalah ini. Dan tentu setiap instansi, termasuk juga Kementerian Luar Negeri, harus melakukan upaya bagaimana bisa mencegah Perang Dunia Ketiga ini terjadi. Oke, kita tahan di sana dulu. Saya ke Pak Dubas dulu. Pak Dubas, ini kan ada sebenarnya permintaan gencatan senjata. Kalau Anda melihat situasinya di sana, apakah kita atau terbuka peluang gencatan senjata itu terjadi? Saya rasa Israel sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Penyaminitanyahu dan juga Menteri Pertahanan masih akan terus melanjutkan dengan dalih bahwa Israel ingin betul-betul menghancurkan dan melumpuhkan Hezbollah sebagai salah satu kekuatan poros perlawanan atau harokah muqamah, axis of resistance yang paling menonjol. Karena itu maka setelah relatif berhasil di Gaza, melumpuhkan Hamas sebagai salah satu gerakan perlawanan, kemudian di Libanon dengan ingin menghancurkan dan melumpuhkan sepenuhnya Hezbollah. Karena itu maka target mereka di samping Sheikh Jen Hassan Nasrallah juga deputi-deputinya dan bahkan beberapa komandan-komandan dan panglima-panglima divisi militer Hezbollah. Dan saya melihat begitu masih gencarnya serangan ke dahi ya, saya rasa itu manifestasi dari ambisi Israel untuk betul-betul melumpuhkan Hezbollah. Karena seperti diketahui sekarang ini lawan Israel di Arab itu tidak ada negara. Lawan Israel sekarang ini adalah non-state actor, yaitu Hezbollah, Hamas, dan kemudian Houthi dari zaman, dan yang keempat adalah kata Hezbollah dari Irak. Dan itu semua adalah non-state actor. Non-state actor yang jadi sasaran dari Israel ini. Israel ingin betul-betul melumpuhkan mereka itu baik dari sudut infrastruktur maupun berdaya pimpinan. Karena seperti diketahui Israel tahu betul bahwa gerakan-gerakan perlawanan ini tidak memiliki sistem pertahanan. Hanya memiliki sistem perlangan. Tapi pertahanan itu tidak ada. Baik, kita tahan di sana dulu Pak Dubas. Ya, non-state actor itu sebenarnya yang dikejar oleh tadi itu ya. Yang dianggap pemberontak begitu oleh Israel itu sebenarnya yang dikejar. Kemudian sampai ke negara-negara yang saat ini terus diserang oleh Israel. Tapi Prof Hikmah, Menlur, Etno Mamasudi itu sempat mengatakan di sidang PBB meminta masyarakat internasional untuk mengakui kedaulatan Palestina. Dan ia sebut bahwa pengakuan itu bisa memberi dampak besar pada Israel. Kalau pandangan Anda? Ya, sebenarnya simbawan itu ditujukan bukan ke negara-negara di Timur Tengah atau negara-negara yang berpendul Islam. Tapi lebih ditujukan ke negara-negara non-tradisional ini. Misalnya negara-negara Eropa. Dan itu sudah Irlandia, Spanyol. Bahkan saya mendengar Arab-Saudi memang membuat aliansi global untuk pendirian dari negara Palestina, kemerdekaan Palestina. Dan itu juga Uni Eropa sudah mau menyatakan seperti itu. Jadi inilah yang kita harapkan. Tapi saya harus sampaikan juga di sini, ini hanya sebagai daya tekan. Ujung-ujungnya bergantung pada Israel, apakah Israel akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara atau tidak. Karena ingat pada waktu kita dijajah sama Belanda, walaupun kita mengatakan 17 Agustus kita sudah lahir, kemudian juga ada negara-negara yang mengakui, tapi kan Belanda baru bulan Desember 1949. Baru angkat kaki dan resmi menyerahkan kedaulatan itu kepada Indonesia. Artinya pada masa-masa itu tetap kita harus melakukan perlawanan terhadap hadirnya Belanda. Nah ini juga akan hal yang sama terjadi di Gaza dan tepi barat. Selama Israel tidak mau mengakui, maka eksistensi dia akan ada di situ. Perang akan terus terjadi di sana. Kembali lagi kepada Israel, tapi kembali lagi juga pada kita lihat bagaimana Amerika mengambil sikap, dukungannya masih terus digulirkan untuk perang yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, dan terima kasih juga Pak Dubes Republik Indonesia untuk Lebanon, Pak Jirianto Tohari. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus untuk kawan-kawan kita WNI di Lebanon, Pak Dubes.